Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugraya Kau di sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagi Terima kasih Yesus ku Buat anugraya Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Tuhan adakan Syukur bagimu Tuhan adakan Tuhan adakan Tuhan adakan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan sediakan bagi kami Bersyukur Atas penyertaanmu Kau nyatakan kuasamu Di saat kami tidur Kau jaga Dan kau juga Bangunkan kami di pagi ini Kami akan mendengarkan firmanmu Muji Tuhan berdoa Kepadamu Tuhan berserta dengan kami Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu dan saudara Renungan kita pada pagi hari ini Menguatkan kita Menjalani hari kita Matius 5 Ayat 8 Demikian firman Tuhan Matius 5 ayat 8 Masih di dalam ucapan bahagia Kotba di bukit Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Satu topik renungan kita Berbahagialah yang suci hatinya Berbahagialah orang yang suci hatinya Saudara-saudara Suci hati itu adalah Tidak menyimpan Kecenderungan untuk melihat kesalahan orang Tapi lebih kepada istropeksi diri Dan terus memperbaiki kualitas diri Supaya Terus belajar Tidak menyimpan sesuatu yang tidak berguna di dalam hati Sehingga Di hati ini Hanyalah Tuhan Yesus Yang berkarya Menuntun kehidupan kita Melalui firmannya Suci hati itu Menjauhkan diri dari kebencian Suci hati itu tidak Menyimpan perkataan orang Yang menyakitkan Sehingga Terjadi dendam Tidak terlalu Menerima Begitu saja Sesuatu yang dilihat oleh mata Yang tidak berkenan Yang didengar Tetapi Terus menjaga Hati ini Dalam keadaan normal Dan Tuhan yang Menuntun hati ini Untuk Menggerakkan Kehidupan kita Nah kalau ini terjadi Maka berbahagialah Berbahagialah Orang yang suci hatinya Suci hatinya itu tidak peduli Dengan Apa kata orang tentang dia Walaupun itu bagian dari Kehidupan yang menekan Secara psikologi Dan juga hal yang lain Tetapi Dia mempertahankan Kondisi hatinya tetap baik Walaupun dia Dibenci tetap Dapat menunjukkan Senyuman Walaupun dia marah Tetap dapat mengendalikannya Bukan berarti suci hati Tidak pernah marah Tidak sedih Dan sebagainya Tetapi Bagaimana dia mengendalikan Hatinya ini Supaya tetap Terarah hanya Kepada Tuhan Kalaupun dia sedih Mengadu kepada Tuhan Kalaupun dia disakiti Mengadu kepada Tuhan Tidak membalas Ini kondisi hati Yang suci Kalau ini terjadi Maka kita akan melihat Allah Melihat Allah dalam pengertian Melihat pertolongan-pertolongan Tuhan Tapi kalau kita dalam Keadaan benci dendam Apapun yang diberikan Tuhan Pertolongan kepada kita Tidak mampu kita melihatnya Dan selalu akan Berpikir negatif Maka jaga hati Jaga kesuciannya Dengan demikian Perkara sekecil apapun Yang ditunjukkan Tuhan bagi kita Kita dapat melihatnya Tuhan Yesus berkati Sebelum kita Berdoa kita puji Tuhan NRM NRM 145 1 dan 2 Ku bahagia Yakin Teguh Ku bahagia Yakin Teguh Yesus milikku Selamanya Selamanya Aku Harisnya Ku ditebuk Ciptaan baru Ruhul kudu Aku Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Memuji Yesus Selamanya Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Pasar Pasar Sempurna Nikmat Penuh Suka Surgawi Limpahiku Lagu Malaika Amat Merdu Kasih Dan Rama Besertaku Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Aku Bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Amin Kita berdoa Allah Bapak Di surga kami bersyukur Kepadamu Atas berkatmu yang melimpah Bagi kami Di pagi hari ini Pertolonganmu kami bangun Atas pertolonganmu Kami bisa bangkit Dari tempat tidur kami Kami sudah siap Untuk melakukan Aktivitas kami Memulai hari kami Namun sebelumnya Kami akan Terlebih dahulu Menyerahkan diri kami Kepada Tuhan Kami telah dengarkan firmanmu Menuntun kami Supaya kami tidak Menjaga hati kami Kami tidak Mau menciderai Hati kami Dengan perkataan Orang Yang negatif Kami tidak Mau menciderai Hati kami Dengan kebencian Dan dendam Sebab Jika demikian Maka Allah Tidak akan pernah Hadir dalam hati kami Ya Bapak Tuntun kami Untuk menjaga hati kami Dalam kekudusannya Bapak Tuhan kami doakan Untuk kehidupan kami Yang akan Memulai aktivitas kami Anak-anak kami Yang mau berangkat kerja Suami istri Yang mau bekerja Meninggalkan rumah Dan anak-anak kami Yang mau sekolah Tuhan jaga Lindungilah mereka Ya Bapak di surga Jauh dari segala marah Dan bahaya Kami doakan Supaya Keluarga kami juga Melakukan hal yang baik Dan menjaga hati Dalam aktivitas mereka Oh Bapak di surga Kami berdoa Untuk GMI Jakarta Pusat Dalam rencana Dan programnya Yang terdekat Yaitu Merayakan Hari Urang Tahun Gereja Ke 60 Tahun Di tangan 24 November nanti Ya Tuhan Kami bertaruhkan Semuanya dalam tangan pengasihanmu Kami doakan Untuk Panitia Seru sesi dana Supaya terus berjibaku Semangat Dalam pencarian dana Kami doakan Seluruh jemaatmu Supaya ambil bagian Di dalam Memberi Untuk Menunjukkan Rasa syukur Atas penyertaan Tuhan Bagi gerejamu Kami berdoa Ya Bapak di surga Bagi Gereja Metodis Indonesia Wilai satu Lai dua Pekontak pengembangan Berkati para bisok Para des Para pendeta guru injil Para tenaga magang Yang bekerja Di gereja Metodis Indonesia Melayani dengan sungguh-sungguh Berikan hikmat bijaksana Supaya pelayanan kami berkenan Kepadamu Banyak jiwa yang dimenangkan Dan Gereja Metodis ini Menjadi kemuliaan Bagi nama Tuhan Memberkati bangsa Dan negara kami Kami berdoa Bagi para majelis gereja Supaya terus Menjaga kesatuan Di gereja lokal masing-masing Untuk terus Mengembangkan gerejamu Dan menjadi mitra Bagi para hamba Tuhan Di dalam Melaksanakan tugas Pokok Di dalam gereja Kami doakan aktivis Gereja Yang ikut ambil bagian Dalam pelayanan Supaya dengan sungguh-sungguh Dengan kerelaan melayanimu Kami berdoa untuk Paralelis pikir Supaya memberitakan Injil dengan baik Kami berdoa untuk Guru-guru sekolah minggu Supaya dengan penuh hikmat Mereka mengajari Anak-anak kami Kami doakan Untuk bangsa dan negara Kami berkatilah bangsa ini Nyatakan damai sejahteramu Bagi bangsa ini Terpujilah namamu Mari kita ucapkan Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kansialah Bapak Dalam persekutan dengan Roh Kudus kiranya Memberkati menyertai Melindungi kamu sekalian Hari ini Besok sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Tuhan Yesus berkati Mulai hari dengan Senyum Jaga hati Tetap bahagia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Amin Selamat pagi Terima kasih.